Pancis, Jerman, dan Amerika Serikat mengumumkan akan mengirim kendaraan tempur infanteri bersenjata lengkap ke Ukraina. Pengumuman tersebut menandai fase paru dukungan militer barat. Di saat yang bersamaan, pejabat Ukraina mengisyaratkan akan adanya serangan paru di musim semi. Pantas Ukraina tampil percaya diri dengan tiga kendaraan tempur untuk menyerang Rusia. Dari Amerika Serikat akan mengirimkan kendaraan tempur Bradley yang bergerak menggunakan roda rantai. Bradley, Amerika Serikat ini telah digunakan sejak dimedan perang pada awal 1980-an. Alat transportasi khusus ini dipersenjatai dengan meriam otomatis 25 mm dan senapan mesin 7,62 mm. Alat ini dapat mengenai target dan berpotensi menghancurkan kendaraan lapis baja lebih dari 2 mil jauhnya. Ukraina diglain akan mendapat 50 buah kendaraan tempur yang biasanya dapat membawa 3 orang awak dan 1 regu infanteri 6 orang. Secara singkatnya, Bradley merupakan kendaraan yang sempurna untuk berkontribusi pada serangan musim semi Ukraina. Sementara Jerman akan mengirimkan kendaraan tempur lapis baja yang serupa dengan Bradley bernama Margar. Kendaraan ini dipersenjatai meriam 20 mm dan senapan mesin 7,6 mm. Meski begitu, kendaraan ini tidak memiliki daya tembak ekstra seperti yang berada di Bradley. Margar juga membutuhkan 3 orang awak dan memiliki ruang yang cukup untuk membawa 5 hingga 6 pasukan infanteri dengan kecepatan yang sama dengan Bradley. Hingga saat ini Jerman belum menentukan berapa banyak kendaraan Marder yang akan dikirim. Sementara Perancis akan mengirim AMX-10 yang masih dikunakan oleh tentaranya. AMX-10 merupakan kendaraan beroda dengan meriam 105 mm yang dinilai sudah ketinggalan zaman sejak tahap akhir Perang Dingin. Kendaraan ini dilengkapi dengan optik yang memungkinkan penembak untuk mencapai target hingga sekitar 1.500 meter. Pelindung aluminium AMX-10 juga cukup tebal untuk mencegah serpihan peluru, sebagian besar peluru senapan mesin dan peluru meriam kecil. Adapun saat permuatan penuh kendaraan ini bisa mencapai bobot hingga 22 ton. Militer Perancis menilai AMX-10 dapat diandalkan dan cukup mudah digunakan untuk berpindah dalam pertempuran di Afrika. Jumlah yang akan dikirim ke Ukraina belum dikonfirmasi namun diyakini Perancis memiliki sekira 30 AMX yang tersedia untuk digunakan hingga saat ini.